Malaikat maut yang sedang merenung didatangi para malaikat audit yang akan menghukum malaikat maut karena telah menggunakan kekuatannya untuk alasan pribadi, mulai dari menghipnotis manusia, serta menyerahkan kartu kematian diri entah. Malaikat maut pun lalu dihukum dengan dikembalikannya ingatan di masa lalunya, dan dia harus menghadapi semua dosa-dosanya dahulu. Malaikat maut lalu mengingat semua kenangannya dahulu saat bagaimana kehidupannya yang hancur setelah ditinggal oleh Kim Soon. Ia merasa kesepian dan tak ada orang yang mencintainya setelah kehilangan Kim Soon. Sementara Pak Jung Won terus menyuruhnya untuk minum ramuan yang dikatakannya adalah obat padahal ramuan itu bisa memperpendek umur dari si raja. Namun si raja tetap meminumnya meskipun tahu jika itu adalah racun, raja yang terus kesepian melukis gambar ratu dalam kesedihannya. Suatu hari raja yang kebingungan menanyakan kepada siapa dia akan memberikan pakaian ratu dan cincinnya itu. Tiba-tiba di antara banyaknya rakyat yang membungkuk hormat ada seorang nenek-nenek yang ternyata itu si Dewa Merah yang meminta cincin hijaunya. Lalu raja pun memberikan cincin itu dan membakar pakaian dari ratu. Saat diberi ramuan lagi si malaikat maut meminta memperbanyak ramuannya sehingga raja bisa mengakhiri penderitaannya secepatnya. Ternyata dosa terbesar malaikat maut adalah mencabut nyawanya sendiri. Saat malaikat maut memandangi lukisan Kim Soon, Goblin pun datang lalu mengambil lukisan itu. Malaikat maut lalu mengatakan jika ia sudah mengingat semuanya jika dia adalah seorang raja yang membunuh semua orang bahkan dirinya sendiri. Dengan amarahnya Goblin pun mengatakan jika benar malaikat maut membunuh dirinya sendiri. Bahkan ketika ada orang yang mencintainya malaikat maut malah justru menurut kepada pelayannya. Saat bertemu entak Goblin menyadari jika tanda lahir entak sudah mulai memudar. Goblin lalu mengatakan jika dirinya dan malaikat maut sedang bekerja sama untuk menjawab pertanyaan si Dewa yang ada di diri Dokwa. Sementara di rumah malaikat maut menulis pernyataan soal Park Jungwon yang jiwanya menghilang. Lalu menyerahkan dokumen itu pada temannya agar segera diproses karena saat ini malaikat maut sedang diskors. Lalu teman malaikat maut itu menyerahkan kartu kematian entak yang akan tiba seminggu lagi. Setelah itu si malaikat maut menyerahkan kartu kematian itu pada Goblin. Sebelum pergi Goblin mengatakan kalau sasaran Park Jungwon adalah San Hei, jadi malaikat maut harus melindunginya. Malaikat maut pun lalu bertanya kenapa saat itu Goblin terus maju meskipun tahu ia akan mati. Goblin pun menjawab jika dia percaya pada Raja karena mereka semua menyayanginya. Dan saat diberi pedang itu Kim Sin berharap jika Raja memberi perintah agar memenggal kepala Park Jungwon, tapi ternyata pedang itu malah menancap di badannya hingga saat ini. Saat hendak pergi Goblin pun baru menyadari sesuatu tentang pedang itu. Ternyata tujuan dari pedang itu memanglah demikian yaitu untuk membunuh Park Jungwon. Akhirnya terjawablah pertanyaan si dewa yang ada di dalam diri Dokwa. Setelah itu malaikat maut mengikuti San Hei yang akan berangkat bekerja. Dan ternyata Sun Hei menyadari jika dia diikuti oleh si malaikat maut. San Hei pun bertanya pada malaikat maut kenapa dia terus mengikutinya. Malaikat maut pun kaget ternyata hipnotisnya kepada San Hei tidak bisa. Karena dia menyuruh San Hei agar melupakan kenangan menyedihkan saat mengenal malaikat maut. San Hei menganggap jika mengenal malaikat maut adalah sebuah kebahagiaan. San Hei lalu mengembalikan cincin hijaunya dan mengatakan jika kali ini mari kita benar-benar putus. Keesokan harinya Goblin menjemput Entak di kampus. Di sini Goblin meminta bantuan kepada Entak soal Park Jungwon. Dan tentu saja Entak pun langsung mengiyakannya. Mereka pun lalu pergi ke atap gedung yang sangat tinggi. Di sana Goblin memberi perintah pada Entak jika saat dia menelponnya maka Entak harus segera memanggilnya. Entak pun merasa ada yang aneh dan menyadari jika akan terjadi sesuatu. Lalu setelah itu Goblin pun pergi mencari Park Jungwon. Saat bertemu Pak Jungwon langsung kabur menuju ke tempat Entak. Tapi Entak tak bisa melihatnya karena tanda lahirnya sudah mulai hilang. Pak Jungwon yang sudah menunggu-nunggu tanda itu hilang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh Entak agar dia bisa mencabut pedang di dalam tubuh Goblin. Di saat itu juga Goblin menelpon Entak. Dan Entak yang akan meniup koreknya langsung dicegah oleh Pak Jungwon yang akhirnya bisa masuk ke tubuh Entak. Saat Goblin sudah datang Entak yang sudah dirasuki Park Jungwon mendekatinya dan berusaha untuk mencabut pedangnya. Tapi Malaikat mau datang dan memanggil nama Park Jungwon sebagai seorang roh. Park Jungwon pun harus datang karena telah dipanggil oleh Malaikat Maut. Lalu Entah yang pingsan dipegang tangannya oleh Goblin agar tetap memegang pedang itu hingga tercabut. Saat sudah berhasil dicabut Goblin pun langsung melepaskannya pada roh Park Jungwon yang akhirnya bisa lenyap. Entak yang sudah sadar langsung memeluk Goblin yang sedang sekarat itu. Dia terus menangis dan tak mau jika Goblin pergi. Di sini Goblin pun menenangkan Entak dan berjanji jika ia akan datang saat salju pertama turunan nanti seperti apa yang di dalam kontrak mereka. Lalu setelah itu Goblin pun perlahan-lahan menghilang menjadi abu. Setelah abu itu lenyap, semua ingatan tentang Goblin hilang dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan tulisan Goblin di buku Entak pun menghilang. Entak yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menulis tentang Goblin agar suatu saat nanti ia bisa mengingatnya. Goblin kini berada di antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dewa lalu menyuruh Goblin untuk menghapus ingatannya dan beristirahat sekarang. Goblin meminta izin para dewa untuk tinggal saja di situ, agar ia bisa kembali lagi ke dunia orang hidup saat dipanggil oleh Entak. Sembilan tahun kemudian Entak sudah menjadi seorang produser. Kini ia tak ingat lagi tentang Goblin dan Malaikat Maut. Hari-hari Entak yang berjalan seperti ada yang kurang dan ia juga merasa sangat kesepian bahkan ia sudah tak bisa lagi melihat hantu. Di rumah pun Entak sering menangis dan bersedih, tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Singkatnya di hari ulang tahunnya Entak bertanya, siapa orang yang ia lupakan sampai kesedihannya begitu dalam. Setelah itu Entak menyalahkan lilin di kuenya saat salju pertama turun di tahun itu. Di sisi lain Goblin terus berjalan tanpa henti selama sembilan tahun sambil membawa kertas kontraknya dengan Entak. Saat Entak meniup lilinnya, tiba-tiba di tangan Goblin keluar asap dan ia pun langsung muncul di hadapan Entak. Goblin pun langsung memeluk Entak yang membuat Entak pun menangis. Tapi tiba-tiba Entak pun sadar lalu meminta maaf, dan ia merasa bingung sendiri kenapa dia yang harus meminta maaf padahal Goblin lah yang tiba-tiba memeluknya. Ia pun bertanya kenapa Goblin memeluknya padahal Entak tak mengenalnya. Goblin pun mengatakan kalau dia adalah seseorang yang ada dalam surat perjanjian. Entak pun tambah bingung dan mengira jika Goblin adalah seorang aktor karena berpakaian seperti itu. Goblin merasa sangat senang bisa kembali meskipun Entak tak bisa mengingatnya lagi. Lalu Goblin mulai mendatangi Dokwa dan Sanhei. Tapi mereka berdua sama sekali tak mengenalinya. Beruntungnya Malaikat Maut masih mengingatnya. Dan di sini Malaikat Maut pun merasa sangat senang karena Goblin bisa kembali. Lalu ia meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu dengan sedih Malaikat Maut malah menyuruh Goblin untuk memotong rambutnya. Saat Goblin kembali ke rumahnya dan sedang minum-minum dengan Malaikat Maut. Tiba-tiba saja Dokwa datang dan kaget karena melihat Goblin lagi. Goblin pun berpura-pura menjadi teman Malaikat Maut dan pamit pulang. Di sisi lain Entak yang sedang bekerja terus kepikiran siapa pria yang ia temui kemarin. Dan ketika sedang berada di kafe ia meniup lilin yang ditaruh si pelayan di sana. Tiba-tiba Goblin pun muncul di depannya yang membuat Entak kembali menangis dan meminta maaf. Setelah sadar Entak kembali menanyakan kenapa Goblin berada di sana. Goblin pun menjawab jika dia akan menemui seseorang tapi orang itu sudah melupakan dirinya. Singkatnya Goblin mendatangi Dokwa dan Sekretaris Kim dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Sin. Nah mendengar nama itu Sekretaris pun menyadari kalau Goblin lah yang ada di surat wasiat milik kakek Dokwa. Setelah itu Goblin meminta identitas serta kartu kredit kepada Sekretaris Kim. Keesokan harinya saat di toko buku Entak kembali bertemu dengan Goblin. Lalu mereka pun jalan dan berbincang-bincang. Entak pun mulai curiga kepada si Goblin dan menanyakan siapa dan bekerja di mana Goblin ini. Karena panik Goblin pun menunjukkan perusahaannya yang membuat Entak tak percaya. Kemudian untuk membuat Entak percaya Goblin menyuruh agar Entak memberikan proposal yang diberikan atasannya ke perusahaannya. Dan benar saja saat hendak menyerahkan proposal itu di perusahaannya, Sekretaris Kim langsung menyetujui dan mengatakan jika Goblin adalah Seo di sana. Selain itu, si Sekretaris meminta nomor telepon Entak agar Seo sendiri yang akan menghubunginya nanti. Sesampainya di rumah Entak membuka buku catatannya tentang Goblin dahulu. Ia pun bertanya-tanya kenapa ia bisa menjadi pengantin Goblin. Saat sedang bekerja Entak tiba-tiba ditelepon Goblin yang membuatnya kaget dan membuat Lilin di depannya mati. Tentu saja hal itu membuat Goblin datang ke sana. Goblin pun sangat senang melihat Entak yang kegirangan saat ditelepon olehnya. Setelah itu mereka pun janjian untuk bertemu, saat di Jalan Entak mengatakan jika ia akan pergi berlibur ke luar negeri. Ternyata dia pergi ke Kanada untuk menyelidiki soal Goblin yang ada di buku catatannya. Ia pun pergi ke tempat-tempat di mana saat ia bersama Goblin dahulu. Saat sampai di pintu rumah yang tak asing baginya, tiba-tiba saja Goblin keluar dari sana. Karena kebingungan Goblin pun mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Kanada. Tapi Entak merasa jika si Goblin ini mengikutinya, ia merasa aneh karena ia tak memberi tahu jika ia akan pergi ke Kanada. Akhirnya ia pun cuek dengan hal itu dan memutuskan untuk pergi bersama Goblin. Entak pun mentraktir Goblin karena Goblin sudah mensponsori proposalnya kemarin. Karena tak membawa uang banyak ia pun hanya bisa mentraktir roti. Di sini Goblin malah minta ditraktir stik sapi karena Entak juga menyukainya. Sontak saja Entak pun bingung dari mana Goblin bisa tahu itu. Goblin lalu menceritakan tentang cinta pertamanya yang kini sudah melupakannya. Mendengar hal itu Entak pun merasa kesal dan mengoceh sendiri seakan-akan dia merasa cemburu yang membuat Goblin pun malah senang. Keesokan harinya Entak menuruti permintaan Goblin yaitu makan steak di restoran itu. Goblin pun sangat senang karena ternyata pria masa depan yang ia lihat di hidup Entak adalah dirinya. Saat akan memesan Entak merasa kesal karena Goblin juga pernah kesini bersama cinta pertamanya dulu. Goblin pun lalu mengajak Entak untuk bertemu lagi keesokan harinya yang membuat Entak merasa tersipu malu. Keesokan harinya saat akan kembali bertemu Entak melihat sebuah majalah tempat destinasinya di Kanada. Lalu tiba-tiba sekilas muncul kenangan masa lalu Entak di foto salah satu destinasi itu Entak pun lalu mendatangi tempat itu dan di sana ia melihat ada foto Goblin di salah satu makamnya. Goblin yang datang pun membuat Entak menjadi bingung dan bertanya apakah Goblin adalah hantu. Goblin lalu balik bertanya apakah Entak masih bisa melihat hantu, Entak pun langsung kesal dan marah. Bagaimana Goblin bisa tahu jika ia pernah bisa melihat hantu, lalu Entak pun kembali bertanya apakah Goblin adalah Kim Sin. Kenapa ia menulis di buku ceritanya jika dia adalah pengantin dari Kim Sin, Goblin pun menjawab jika dia bukanlah Kim Sin, lalu pergi dari sana. Sementara itu San Hei mendatangi Dokwa dan meminta nomor telepon Malaikat Maut. Kemudian San Hei pun mengajak Malaikat Maut untuk bertemu. Ternyata San Hei sering melihat Malaikat Maut di CCTV sekitar restorannya ia menganggap jika Malaikat Maut sangat tampan. Maka dari itu ia ingin sekali bertemu dengannya. Mereka pun lalu perkenalan diri masing-masing dan kini Malaikat Maut mengenalkan diri dengan nama Wang Yo. Setelah berkenalan San Hei pun pergi karena dia akan segera membuka tokonya. Ternyata San Hei masih mengingat Malaikat Maut tapi ia hanya berpura-pura saja. Malam harinya San Hei memberikan tumpangan kepada anak kecil yang biasa ditolong oleh Entak. San Hei pun curhat kepada si anak jika Dewa menghapus kenangannya tapi Dewa kembali membuatnya mengingatnya. San Hei lalu marah kepada Dewa karena selalu mencampuri hidupnya. Dia berharap jika Dewa tak lagi mencampuri hidupnya lagi. Seketika itu si anak menjawab jika dia mengerti dan ternyata dia adalah seorang Dewa yang lalu mengabulkan permintaan dari San Hei. Empat tahun setelah kejadian itu San Hei kembali mengingat semua kenangannya bahkan goblin kakaknya. Ia juga terus bersedih karena mengingat Malaikat Maut pria yang sangat ia cintai. San Hei lalu menulis sebuah pesan untuk radio Entak tentang semua isi hatinya terhadap si Malaikat Maut. Sementara itu Entak yang pergi jalan-jalan sendiri menangkap satu daun maple yang sedang gugur dan meletakkannya di pinggiran air manjur. Lalu setelah itu tiba-tiba saja semua ingatan Entak di Kanada bersama goblin kembali. Perlahan Entak merasa sangat merindukan goblin. Dan saat melihat lilin dia langsung meniupnya agar goblin datang ke sana. Sambil menangis ia pun berteriak jika dia sangat merindukan goblin. Tak berselang lama goblin pun datang dan langsung mencium serta memeluknya. Setelah itu goblin pun bercerita jika dia bisa datang kembali ke dunia orang hidup karena surat kontrak itu. Goblin pun meminta maaf atas kejadian masa lalu ketika ia memutuskan untuk pergi secara tiba-tiba. Dan sekarang ia berjanji akan membahagiakan Entak. Keesokan harinya Entak pun datang kembali ke rumah goblin lalu menyambut Malaikat Maut yang baru saja pulang bekerja. Keesokan harinya Entak selalu memanggil goblin setiap waktu. Ia ingin membuktikan jika yang dialaminya ini adalah kenyataan. Saat keluar dari rumah Entak goblin bertemu dengan Sanhei yang berpura-pura tak mengenalnya. Di sini goblin melihat masa depan Sanhei di kehidupan yang berikutnya. Ia akan bahagia bersama si Malaikat Maut. Sepulang bekerja Entak mendatangi Sanhei dan memberikan oleh-oleh dari Kanada. Di sini Sunhei mengatakan jika dia akan segera pindah ke luar negeri dan meminta Entak untuk menjaga dirinya. Setelah itu Entak pulang dan ditemani oleh goblin. Saat di jalan tiba-tiba goblin melamar Entak dan mengajaknya untuk menikah. Entak pun sangat senang dan tersenyum. Kemudian ia mengatakan jika dia mau menjadi pengantin pertama dan terakhir bagi goblin. Setelah sampai rumah Entak curhat ke ibunya yang ada di langit kalau dia akan segera menikah. Tiba-tiba Entak mendengar suara teman hantunya yang bahagia mengetahui hal itu. Teman-teman hantunya pun merasa kaget karena akhirnya Entak kembali bisa melihat mereka. Keesokan harinya saat bekerja Entak menerima sebuah pesan yang ternyata dari Sanhei untuk radionya. Entak pun menyadari hal itu lalu mencari Sanhei di rumahnya tapi ternyata Sunhei sudah pergi. Entah lalu membaca surat pamitaan dari Sanhei dan dari surat itu Entak sadar jika Sanhei sebenarnya mengingat semuanya. Sementara itu Malaikat Maut yang ternyata mendengar pesan-pesan Sanhei dari radio langsung bergegas mencarinya. Ia mencari di jembatan tempat biasa mereka bertemu. Sanhei ternyata sudah menunggu Malaikat Maut di sana lalu mereka pun langsung berpelukan. Setelah itu Sunhei mengatakan jika dia tidak akan menemui Malaikat Maut lagi di kehidupan ini karena ini adalah hukuman bagi Sanhei untuk Malaikat Maut. Singkatnya Goblin dan Entak pun akhirnya menikah. Mereka saling mengucapkan janji setia di kebun bunga milik Goblin. Lalu saat di rumah mereka semua mengadakan pesta pernikahan kecil-kecilan. Di sini sekretaris Kim sangat terkejut dengan kekuatan dari Goblin dan Malaikat Maut. Keesokan harinya Malaikat Maut dan temannya sedang bekerja untuk menyebut jiwa yang akan segera mati. Di sana Entak juga lewat dan menyapa si Malaikat Maut. Setelah itu teman Malaikat Maut menerima sebuah kabar jika jiwa-jiwa yang akan mereka jemput tak jadi mati. Di sini Malaikat Maut langsung menyadari kalau Entaklah yang akan mati dan memang benar Entak mengorbankan dirinya karena ada sebuah truk yang akan menabrak anak-anak sekolah. Malaikat Maut Malaikat Maut lalu mendatangi roh Entak lalu mengajaknya ke kedai tehnya. Di sana Entak bertanya ini kehidupan Entak yang keberapa? Malaikat Maut pun menjawab jika ini kehidupan pertamanya. Entak juga menolak teh pelupa dari Malaikat Maut agar di kehidupan selanjutnya ia masih bisa mengingat semuanya. Tiga puluh tahun kemudian Malaikat Maut sudah memenuhi semua hukuman panjangnya. Dan ia menerima tugas terakhir untuk menjemput seseorang yang ternyata itu adalah Sanhei. Malaikat Maut lalu berpamitan pada Goblin dan mengatakan jika ini adalah tugas terakhirnya. Setelah itu Sanhei pun datang ke kedai teh dan Malaikat Maut langsung memasangkan cincin hijaunya. Lalu meminta maaf karena saat itu ia memakaikannya dengan cara paksa. Sanhei berpamitan dengan Goblin yang melihatnya dari luar. Lalu Malaikat Maut menggenggam tangan Sanhei dan mereka berdua pun pergi bersama. Kini tinggal Goblin seorang diri karena semua orang telah meninggalkannya. Singkat cerita Goblin pergi dari rumah untuk berkelana dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa tahun kemudian Goblin bertemu reinkarnasi Sanhei yang kini menjadi seorang aktris dan Malaikat Maut yang menjadi seorang polisi. Mereka berdua dipertemukan kembali dan akhirnya bahagia bersama. Setelah itu Goblin pergi ke Kanada kemakam palsunya. Ternyata di sana sudah ada gadis SMA reinkarnasi Entak yang mengingat semuanya. Reinkarnasi Entak pun memanggil Goblin dan menanyakan kamu tahukan aku siapa. Goblin pun menjawab jika dia adalah pengantin Goblin yang pertama dan terakhir. Dan film pun tamat.